Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ini hari ini panas lagi Kuning kencang Sekarang 79 derajat Fahrenheit Padahal udah 3 hari ini hujan terus Dari pagi sambasore, pagi sambasore Hi, I'm here to pick up board It's a uber right? Dorda atau uber Oke Baiklah, terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Kalau lepas ini Tape-nya Pengen bener-bener rapet Gara-gara dingin aja Gue nggak mau Dia nggak begitu nempel Biasanya kalau dingin Eh, ada skuter Iya, beberapa hari ini Gue nggak ngejek Hujannya sampai Ya, nggak sampai deras-deras banget Cuma hujan lah Dari pagi sampai Malem Karena disini Karena disini Sekarang kan maghrib Jam 4.40 Jadi 4.40 udah gelap banget Jadi gue udah bilang malem ya Iya yang sekarang ini Gue kan kerja Nggak ada insurans Nggak ada asuransi Nggak ada asuransi kesehatan ya Jadi kalau misalnya sakit Lumayan mahal Jadi gue pikir Daripada gue bayar Buat berobat Mendingan gue nggak usah kerja Biar nggak sakit Hehehe Ya, yang sakit dompet gue sih sakit Kalau 3 hari nggak kerja Iya, bisa dibilang Cuaca ini disini aneh banget Ya, ini asal jangan ke rumah sakit Yang naik ke atas aja lah gini Oh, bukan Bersambung 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 Oh, terima kasih Baik, terima kasih Jadi gue baru sadar Di motor gue itu ada Average Mile per gallon Jadi rata-rata Berapa miles Buat 1 gallon Jadi disini dibilang 37 miles Rata-ratanya Per gallon Maklum Biasanya motornya motor lama semua Jadi nggak ada gini-ginian Oke, ada miles per gallon Ada miles per hour Kalau miles per hour 31 miles per hour Nyari tempat tongkrongan dulu yuk Baru mau nyari tempat tongkrongan Alhamdulillah Parkir khusus Hele Hello I'm here pick up for I'm here pick up for Yes Only one right Yes you got one Thank you guys It's really warm inside Ya, sangat bagus Yang kelas RT gitu ya Ya, sekarang kalau kita lihat sendiri lah Kayak tukang parkir Itu kan salah satu premanisme banget kan Yang dilindungi sama pemerintah daerah Itu maksudnya yang kelihatan di masyarakatnya ya Gue seumur-umur gak pernah gue lewat sini ini Gue pikir jalan buntu Aku baru lihat ada restoran depo disini Jadi dia modelnya kayak Kayak supermarket Cuman lebih ke Kebutuhan restoran Dan partai belinya banyak Peresmian pemasangan stiker buat si Sayu Gambar juga si Sayu Harus lempeng dong Masa gak lempeng Keren eh Sayu ditempelin si Sayu Tambah kenceng sekarang ini Lumayan nambah 10 horsepower katanya Iya disini yang masalah Premanisme gitu Sifatnya lebih ketutup ya Jadi bener-bener yang namanya penjahat ya Bener-bener penjahat Soalnya misalnya kayak gue Gue di Palak orang misalnya Gue telpon polisi Urusannya bukan urusan yang Urusannya yang bisa bikin lo masuk penjara Iya Indonesia masih Masih tahap ke arah sana lah Alhamdulillah Jadi kalau misalnya Lu bilang gue ngebandingin disini sama di Indonesia Gue bukannya ngebandingin Gue lagi cerita disini gimana Dan kalau misalnya Gue bilang Indonesia begini-begini Itu pengharapan gue Kan udah ada Masa lagi Sikat terus Cocol terus Ini kalau di Indonesia bilangnya aman Gacor ya Buset gacor Ya Alhamdulillah terus-terusan Yang satu ke Belum diambil Dan ada lagi Jadi gue yakin gue Suatu saat gitu Indonesia Bisa Tapi kan Ngebersihin Hal-hal yang Udah terlalu Rumit dan kotor Itu udah Susah Iya susah banget udah Kayaknya gue naruh Stickernya emang Sampai Lurus banget ya Ini ayam goreng favorit gue Ini deh Yakin ke tempat cewek yang barusan lagi ini adalah Sprite, kan? ya saya mendapatkan sendirian yang sama dari Papai can you check it please, if it's the right yeah, alright, thank you gila bisa pesen sampe 2 kali kenapa gak tadi aja sekalian gue pernah iseng-iseng ngeliat berapa sih yang harus dibayar kalo lo pesen online buat yang harga-harga 15 dolar ya gak taunya itu mahal banget jadi pesen harga 15 lo bisa bayar totalnya itu sampe 28 25 sampe 28 lah jadi disini pembayarannya jadi kita gak ngeliat customer bayar totalnya berapa pokoknya kita cuman dikasih liat yang kita dapet berapa jadi kita gak ngeliat dipotong berapa persen buat company berapa persen kita gak ngeliat itu jadi kita ngeliatnya berapa yang kita dapet jadi kayaknya di Indonesia termasuk sedikit lah kalo cuman 10% sih potongannya ya itu gue gak tau potongan 10% setelah company ngambil atau udah ngambil terus dipotong 10% lagi kalo itu mah kebangetan sih iya balik lagi yang masalah premanisme itu ya kadang-kadang dari yang teriak-teriak ham mereka gak pernah kali ngerasain gue sumpahin itu orang-orang itu keluarganya lah pada kena semua yang masalah premanisme itu ngenasain gitu yang namanya premanisme itu bener-bener jamur banget bener-bener gak bikin orang nyaman mengganggu kedamaian aneh aja kalo misalnya ini penjahat nih ini dia udah jelas-jelas ngelakuin kejahatan ya masih dipikir ya itu melanggar ham nanti kalo dihukum begini itu melanggar ham nanti kalo misalnya diperlakuin seperti ini kalo buat yang namanya penjahat udah lah gak usah diperlakuin lah mereka itu udah mengerampas hak azazinya orang terus ngapain masih mau ngelindungin orang yang ngerampas hak azazinya orang lain gue sumpahin itu orang-orang yang yang ngelindungin ham ya yang sok-sokan ngelindungin ham itu biar dia ngerasain kalo yang mau dilindungin yang jelas gitu loh orang yang gak ada salah apa-apa lu mikirin haknya mereka gak apa-apa tapi jangan orang yang melanggar hukum masih lo lindungin juga masya Allah gunungnya lo lihat keren ya itu kalo di daerah pegunungan udah mendunganya gelap sampe kayak begitu awannya gacor banget ya ada mulu keren ya ujung-ujung di gunungnya banyak esnya kayak di luar negeri kayak kesannya kayak di Amerika hehehe hello i'm here to cut for alright thank you thank you so much you too thank you bye iya sering banget gue ngeliatin gue merhatiin yang buat yang perlindungan hak azati manusia jadi kayak kocak tuh kalo kayak kayak bener-bener pelawak emang bener maksudnya kita memaafkan gitu ya tapi bukan memaafkan yang begitu kalo sampah sampah itu mesti dibuang jangan di daur ulang bakalan jadi sampah lagi kalo sampah di daur ulang bisa jadi manfaat gak apa-apa ini sampahnya di daur ulang jadi sampah lagi apanya gak nyampah namanya gak mau minggir tembak-tembakin hehehe jahat ya masya Allah lo liat itu gunungnya baru ngeliat kayak begitu aja udah indah banget apalagi kalo lo ngeliat suarga ya itu yang di ujung yang gunung sebelah sana yang gunung saljunya itu gue pernah ke daerah sana itu di video lama gue daerah Idlewild keren daerahnya bener-bener sepi banget gue nge-vlog itu jaman dulu banget itu masih jarang ngomong masih malu-malu hehehe nih gue taruh di sebelah atas ini linknya nih aduh lewatin bawahnya jembatan kayak begitu doang langsung dingin oke how you doing man good what happened i was wondering what you were riding oh is it safe right there is it a motorcycle yeah well it said motorbike oh i figured you were driving like a moped or something oh okay i think i'm the only one over here i i know i'm over proud of it hehehe thank you so much man appreciate it thank you udah yuk ah gue mau ke tempat nyokap ini ngomongin masalah hak asasi manusia sama preman udah kagak bakal ada habisnya ujungnya tuh susah nyari ujungnya kalau gue dijadiin menteri hukum gitu ya menteri apalah namanya beneran udah hukuman mati udah yang kayak gitu-gitu koruptor hukum mati preman yang melampaui batas kayak begitu hukum mati udah beres udah orang mau ngelakuin kejahatan mikir dua kali dia iya disini kalau gue gak pake sen tapi gue pake sign sign gue tangan atau kaki tapi kadang-kadang hukum yang gue liat ya jadi kayak anak kecil semua lah gue kok bikin begini diginiin sih tuh dia gak diapapain kan kayak anak kecil kan tuh yang itu dia gak apa-apa masa gue begini jadi buat semua lah yang namanya meresahkan masyarakat sikat jadi kalau menurut gue Tuhan rela kok manusia-manusia yang kayak gitu dia dibunuh ya gue pake bahasa kasar sekalian lah dibunuh itu rela kalau gue bilang sih buat buat percontohan manusia-manusia yang lainnya biar gak bikin kesalahan yang sama oke lah temen-temennya sampai disini dulu ya besok kalau gak hujan gue terusin lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh yang minta jeda gue kasih jeda nih jau PEMON�� cac jang iserys bir jang jция dan jeng 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 baj jeng 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 Terima kasih.